Intro Acara pemusnahan barang ilegal hasil tangkapan oleh Angkatan Laut ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Yudomargono Menurut Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Yudomargono seluruh barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil tangkapan Angkatan Laut Batam selama bulan September hingga Oktober 2018 Yudomargono menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan ini antara lain ratusan botol minuman beralkohol, jutaan batang rokok dan balpres lundupan Untuk barang bukti rokok dan balpres dimusnahkan dengan cara dibakar sementara ratusan botol minuman beralkohol dilakukan dengan cara dilindas menggunakan satu buah alat berat yang telah dipersiapkan sebelumnya Bakar ini adalah balpres dan rokok Sama hasil tangkapan dari patroli kita dalam bulan ini ya dari lanal ini kita laksanakan secara serentak untuk lanal batam, lanal tajung balegarimun dan lanal dumai ya sama berupa balpres, minuman keras dan rokok Yudomargono menambahkan nilai semua barang yang dimusnahkan hari ini mencapai 60 miliar rupiah yang terdiri dari ratusan botol minuman beralkohol, jutaan batang rokok dan balpres Selain di Batam, pemusnahan barang bukti ini dilakukan secara serentak di beberapa tempat seperti Tanjung Balegarimun, Dumai serta Tanjung Pinang melalui video conference dan disaksikan secara langsung oleh Panglima Kuarmada I Laksamana Muda TNI Yudomargono Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rienghepat melaporkan